Terima kasih Bagaimana sore hari Aduh kemana ini udah samsul Bukannya kita sudah membuat janji disini Kemana kemana Ku harus mencari Kemana Terkasih tercinta Tak tahu dimana Lama tak datang ke rumah Lama sekali udah ini Maafkan udah Dinda Tadi udah ke jebak macer di jalan Alasan Beneran Dinda Dinda jangan marah dong Oh iya Ada yang udah sampaikan ke Dinda Apa itu Uda Sebaiknya kita duduk yuk Dinda Tentu saja Dinda tau kan Cita-cita Uda dari SMA Tentu saja Dinda tau Uda ingin menjadi dokter kan Ya Dinda betul Ya Dinda betul Minggu kemarin Uda mengirim surat ke Jakarta Dan akhirnya Baru tadi pagi Surat itu sampai ke Padang Mengharuskan Uda untuk pergi meninggalkan Dinda Kapan Uda Hari ini juga Apa hari ini Yang benar saja Uda ini Ya mau gimana lagi Dinda Ini harus Uda laksanakan Demi cita-cita Uda Dinda gak marah kan Baiklah Uda Demi kebaikanmu Aku rela melepasmu pergi Aku rela melepaskan Dinda Tidakamu selamanya Aku pasti kembali pada dirimu Tapi kejanganlah kau Aku pasti kembali Aku rela melepaskan Kenjarlah kepinginan Selagi masih ada waktu Jangan hilangkan dirimu Aku rela berpisah Demi untuk dirimu Dinda Dinda sebelum udah pergi Ada yang ingin Uda Kasihkan ke Uda Apa itu Uda? Dinda mandi kesana dulu Nanti gak surprise lagi Sudah Uda? Belum Bentar Lama sekali Sekarang Dinda boleh Balik kembali Terima kasih ya Uda Ya Dinda Uda sayang Dinda kok Dinda Ya Uda Tambaknya Uda harus pergi Mengan Dinda Jaga baik-baik ya Selamat jalan Hati-hati Uda Sama jalan Dinda Selepas kau pergi Tinggallah disini ku sendiri Ku merasakan sesuatu Yang telah hilang di dalam hidupku Musibah datang mendera keluarga Siti Nurkaya Baginda Sulaiman mempunyai banyak hutang kepada Datuk Maringgi Dan akhirnya jatuh sakit Duh panas sekali ya Bu Bapak Masih sakit kok udah keluar dari kamar sih pak Terpaksa bu Duduk dulu pak Kenapa pak Sekarang kita ini bagaimana bu Bagaimana apanya Hutang kita begitu banyak kepada Datuk Maringgi bu Apa Si tua bangka itu Udahlah ya Lagian Kalau kita dipikirin Nanti kita sakit sendiri Mendingan Kita bunuh diri aja yuk ya Cius Mi apa Mi ayam Mi baso Mi tek tek Ah si ibu ini bercanda saja Saya serius bu Tapi Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah loh bu Ya juga sih ya ya Lagian Nanti kita Dosa Masuk neraka Ya si ibu ini Enggak bu Kita tuh dapat pahala Masuk surga Ya iyalah jelas Dapat dosa Dan masuk neraka Iyi bapa bisa aja deh Udah tua Masih aja ngeselin Udah tua ngeselin Masih aja mau Terpaksa bu Aku mau sama kamu bu Suatu hari Di kediaman Datuk Maringgi Tepak 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 Terima kasih Beginilah rasanya Kalau jadi orang kaya Istri Sudah mempunyai tiga Serasa hidup Nikmat sekali Tapi Ngomong-ngomong Kemana Istri-istri saya Sudah Sore hari ini belum juga Kelihatan Aduh gelap banget disini ya Saya buka dulu kacamatanya lah Saya panggil dulu mereka Istri-istriku Cepat kalian keluar Iya papi Ada apa sih papi ini Lagi Lagi capek Sopi Pijitin ya pi Begini Papi ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian Apa itu pi Bagaimana Kalau papi ingin menikah lagi Apa Menikah lagi Iya Emang selama ini Tiga kurang ya pi Bawa lu padak Mau papi serai pak SMS Idi-idi si papi ini Idi-idi si papi ini Iya betul banget tuh Hih Nggak lepel Makanya Kalian harus Mematuhi berita papi Kalian harus Menyetujui papi Menikah lagi Bagaimana Bentar ya pi Kita Diskusikan dulu Oke deh pi Asalkan Saratnya Dipenuhi ya pi Apa itu Uang bulanan Nggak pernah telat Ya Pergiasan juga loh Tentu Tentu Tenang Nanti papi akan Berikan kalian Perhiasan yang banyak Sekali Asalkan kalian setuju Gimana Kalian setuju Oke debi Hahaha Bagus Bagus Berarti Kalian berdua Istri yang rela Dimadu Hahaha Ada apa ini Tanya aja tuh Sama papi Mami Kata siapa Mami Kata saudara-saudaraku Benar itu kan Betul Kasar Begini Mami Begini Memang benar Papi ingin Menikah lagi Mami setuju kan Menikah lagi Iya Dengan siapa itu Dengan Siti Nurkaya Mami Kenapa dengan dia Menikah lagi dengan menikah Nanti papi Nanti papi belikan Perhiasan yang banyak Poster belanja Sampai Tiket masuk Untuk menonton Sanggar Sastra Disini Mami Asalkan Mami mau kan Ayo Ayo Mami Baiklah Saya setuju Tapi kalau Kamu mengikar janji kamu Tunggu saja akibatnya Oke Hahaha Berarti benar-benar kalian Memang istri yang rela Dimadu Hahaha Dato' Maringki Dilawan Ya udah saya Kalau begitu kita masuk ke dalam Ayo masuk Dato' Maringki Alam Di Bapak Lalu Aku Sumpah Bersawanya Bersawanya Cate Sekali Ada Itu ada Cewek Di mana Tidak Kelihatan Oh Benar sekali Cantik Ayo kita Kedain Halo Cantik Kau cantik Cantik Dari Hati Apa-apaan kalian ini Najis Tau gak Waduh 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 Sombong Sekali Kau ini Masalah Buat lo Hahaha Masalah Banget lah Terus Gue mesti Koprol Sambil bilang Wow gitu Kopro Coba tunjukin Kopro Kamu Tunjukin Tuh Anak Buat saya Bisa Kopro Hahaha Aneh Kurang ajar Sekali Anak Sama Bapak Sama Saja Membuat Susah Ngomong Kemana Sulaiman Kalau Begitu Saya Panggil Sulaiman 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 Ada apa ini Teriak-teriak Di rumah Orang Oh Ternyata Situ Bangka Ini Buset Ini Nenek Galak Sekali Mana Suami Kamu Suleiman Cepat Saja Panggil Kesini Apa Datuk Saya Ada Disini Datuk Hahaha Kebetulan In orangnya Datang Sumpah Sini Kamu Bayar Hutang Kepada Saya Sudah Lama Kalau Kamu Belum Bayar Tolong Kami Datuk Mana Mungkin Kami Bisa Membayar Hutang Kami Hutang Kami Begitu Banyak Datuk Bepaskan Berani Benar Kau Pegang Orang Kaya Beri Kami Waktu Datuk Pokoknya Saya Tidak Mau Tau Hari Ini Kalian Harus Bayar Hutang Saya Mau Bayar Pakai Apa Datuk Uang Kami Tidak Punya Apa Kami Harus Bayar Pakai Daun Oh Main Main Ya Sudah Kalau Begitu Saya Kasih Tauan Kepada Kalian Berdua Datuk Kamu Tidak Bilang Dari Tadi Hado Hado Kerjaan Bikin Repot Saja Sudah Kamu Diam Disini Ya Sudah Saya Kasih Tawaran Kepada Kalian Berdua Apa Itu Datuk Bagaimana Kalau Kalian Nikahkan Saya Dengan Siti Nur Kaya Maka Huang Kalian Anggap Saya Himpas Apa Tapi Apakah Anak Kami Mau Menikah Dengan Orang Tua Seperti Kamu Oh Jelas Tentu Saya Akan Orang Kaya Tapi Dia Sudah Mempunyai Salon Suami Datuk Ketuh Samsul Bahri Datuk Pesehatan Dengan Samsul Bahri Kurang Apa Saya Coba Sudah Kaya Kuat Lagi Iya Tapi Si Siti Tidak Akan Mungkin Mau Menikah Dengan Situ Bangka Seperti Kamu Datuk Kurang Ajar Saya Tidak Mau Tau Besok Kalian Harus Nikahkan Saya Dengan Siti Nur Kaya Lama Lama Disini Saya Gerah Ini Saya Pulang Saja Ayo Kita Pulang Oh Saya Lupa Cepetlah pulang Dari rumah Saya Ayo Kita Pulang Cepet Pergi Bagaimana Ini Pak Si Siti Pasti Tidak Mau Menikah Dikas Bangka Itu Iya Bu Penderitaan Kita Semakin Banyak Saja Bu Tolong Panggil Siti Kesini Dong Bu Siti Siti Ibu Iya Iya Ibu Sini Nak Sini Nak Duduk Nak Ada Apa Ini Kami Ingin Minta Tolong Kepadamu Nak Apa Itu Selagi Siti Bisa Pasti Siti Bantu Kamu Menikahlah Dengan Datuk Maringgi Nak Apa Menikah Dengan Datuk Maringgi Laki Tua Laknat Itu Siti Nggak Mau Ibu Ibu Tidak Mau Menikahan Kamu Dengan Situ Bangka Itu Nak Tapi Mau Bagaimana Lagi Utang Kita Banyak Dengan Tolong Kami Nak Tapi Ayah Dan Ibu Tau Kan Kau Siti Sudah Mempunyai Kekasih Ayah Tau Nak Ayah Tau Tapi Apa Yang 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 Bisa Perbuat Itu Salah Salah Satu Sarat Agar Hutang Hutang Kami Lunas Nak Tolong Kami Nak Banyak Hartanya Nggak Apa Baiklah Demi Kebaikan Keluarga Kita Siti Mau Menikah Dengan Datuk Maringgi Terima Terima kasih Kamu Memang Anak Yang Baik Namun Kabar Tersebut Sampai Ketelinga Samsul Bahri Hatinya Sangat Hancur Dan Tanpa Berpikir Panjang Samsul Berniat Untuk Menculik Siti Nur Kaya Hancur 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 pulang-pulang ke Padang udah jadi dokter eh calonnya sudah nikah sama Datuk Maring gimana enggak sedih gitu ya Hai ah Datuk Maring orangtua lagi pokoknya gimana caranya si Siti Nurkaya harus kumiliki lagi bila perlu kuculik dia Hai ayah ya sini ya Hai iya Mi ada apa itu ya anak kita mau nyulik si Siti atau siapa tadi ibu dengar sendiri ya sudah kemana samsulnya di ruang depan ayo ya kita ke sana itu dia samsul ya samsul Hai kemarin ayah tekan kamu hendak menculik Siti Nurkaya enggak bener ayah kata siapa kata ibu kamu kata ibu enggak bener bu kamu ngaku aja nak tadi ibu dengar sendiri pasti punya bu ini salah dengar kali beneran ayah samsul enggak bohong udah kamu ngaku saja ya sudah samsul jujur bener samsul mau menculik Siti Nurkaya karena samsul sudah cinta banget sama Siti Nurkaya ya please kamu jangan kayak gitu nah disini itu masih banyak cewek lain kamu masih bisa milik selain enggak bu pokoknya Siti Nurkaya titik iya Hai kalau kamu bersih keras menculik Siti Nurkaya lebih baik kamu pergi dari rumah ini jangan ngendusir samsul ayah pergi ayo jangan ini anak kita kamu gimana ya sudah bu kalau ayo sudah mengurusin samsul samsul akan pergi mandul resumnya bu kamu hati-hati ya jangan diri baik-baik ya pergi ya sabar punya anak satu-satunya terlalu dibutakan oleh cinta hai senarai juga anak muda jam sekarang ya Tuhan ayo sakit lagi ayo kita istirahat ya Hai Terima kasih. Terima kasih. Ya, biasa kita kan penganggulan. Ngomong-ngomong si Samcul kemana aja? Dia pernah ngumpul sama kita? Itu dia. Kemarin aku gak tau ada kabar berita sama sekali. Nah, kebetulan nih. Halo, bro. Itu dia. Nah, ketemu sama gak kita jumpa ya. Kemana aja loh? Dari Jakarta. Jadi dokter sekarang saya. Ngomong-ngomong ada kerjaan gak buat kita? Oh ya, kebetulan. Tahu sendiri gak si Tindurkaya? Kenapa? Masa dia menikah sama Datuk Maringgi? Kok bisa? Enggak tau. Iya, katanya dia menikah karena terpaksa. Untuk melundasi hutang ayah-ayahnya. Terus, apa rencanamu? Saya punya rencana buat kalian berdua. Sekarang, kita ke rumah Datuk Maringgi. Kita culik si Tindurkaya. Kapan? Saya sekarang. Ayo ikut. Sebut. Kalau kamu mau Datuk Maringgi, jangan sampai ketahuan ya. Itu Siti, bos. Itu dia, bos. Benar. Kalau berdua, tangkap dia. Sekarang? Ya, sekarang. Terdengar oleh Datuk Maringgi. Sausul. Lepaskan si Tindurkaya. Berarti benar kamu menculuk dia. Tidak bisa. Dia telah menjadi milikku lagi. Emang siapa lo? Dia tidak tahu siapa saya. Kamu masih tahu siapa saya. Bolehkah kalian? Tidak bisa. Hahaha. Baiklah. Sudah Sabtu Abad Datuk Kamu jangan basah-basi Oke Lebih baik Kamu bertarung dengan saya Baik Tantangan lu gue terima Tapi lawan dulu anak buah saya Oke Kamu juga hadapi anak buah saya Kamu Kamu dua Lawan mereka Masuk Masuk depan lah Bodoh Maju Pengarang Beko Diam Bodoh 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 Punya anak buah Bodoh sekali Sabtu Abad Datuk Kamu jangan berbangga hati dulu Pasti ada saya disini Terus mau lu apa? Lebih baik kita buktikan siapa diantara kita yang lebih jago Oke Siapa yang lebih pantas memiliki sini nur kaya Kalau disana Aku disini Kamu jual Saya beli Saya beli Baik Hentikan Saya bilang hentikan Kalau kalian tidak berhenti Saya akan tembak kalian berdua Hei ini cinta Hei ini cinta Hei ini cinta Kalian itu terlalu bodoh Samsul Samsul Kamu itu terlalu dibutakan dengan namanya cinta Dan kamu Si tua bangka Datuk Maringgi Akhirnya seluruh harta kekayaan sudah menjadi milikku Aku sudah membalas semua dendam kedua orangtuaku Akhirnya Samsul Bahri dan Datuk Maringgi Meninggal dengan berpelukan Kini tidak ada lagi yang ditakuti Sekarang Siti Nurkaya hidup bahagia Dengan kekayaan yang didapatnya Dari Datuk Maringgi Puk tangannya Dan sekian Dan terima kasih G G Mantap